Intro Apakah di bulan Ramadan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Nah ini pertanyaan yang bagus ya Kang Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya Justru ketika merukyah di bulan Ramadan itu sangat gampang ya Sangat gampang dan Allah kasih kemudahan berbeda dengan di luar bulan Ramadan Karena posisi seseorang manusia hamba Allah itu sedang lagi naik-naiknya keimanannya Sedang ingin tobat, sedang ingin hijrah Dan posisi si jin atau yang berlaku sebagai setannya sedang dilemahkan oleh Allah dengan posisi bulan Ramadan ya Jadi kodarullah bisa saja si jin itu memang sudah menguasai ya Sudah menguasai dalam dirinya sebelum bulan Ramadan gitu ya Sudah masuk ke hatinya, sudah menguasai pikirannya Sehingga pada saat dia kuasa, dia otomatis terkuasai juga sama jin gitu ya Makanya banyak juga orang-orang yang dalam keadaan bulan Ramadan Ke warteg ya, makan gitu ya Maksiat Karena dalam dirinya sudah menjadi setannya itu sendiri gitu ya Karena di surat anas juga bahwa setan itu bukan hanya jin saja Manusia itu sendiri bisa jadi setan ya Jadi jangan dikit-dikit nyalahin si jinnya ya Justru manusia itu sudah jadi setannya gitu ya Dia jin nggak punya salah, kita salahin Padahal manusia itu hawa nafsunya dia sudah dominan kemaksiatannya Sehingga ada seruan Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan Nggak ngepek ke dianya Karena hatinya sudah keras ya Makanya dalam hukum islam itu Ada seseorang yang mungkin ya Tidak bisa dinasehati dengan Al-Quran Tidak bisa dinasehati dengan para ustad Tapi dengan apa nasihatnya? Dengan hukuman Harusnya ada sanksi ya Bagi orang yang nggak sholat Bagi orang yang nggak puasa Harus ada sanksi tegas Itu juga berasal daripada hukum-hukum Allah Hukum-hukum syariat Jadi bukan hanya Allah itu memerintahkan sholat Memberintahkan puasa Tapi Allah juga menghukum Siapa yang nggak sholat, siapa yang nggak puasa Tentu harus ada dinasehati terlebih dahulu Nggak sholatnya, nggak maksiat itu karena Karena kemaksiatan atau karena menganggap ini nggak wajib Jadi intinya bahwa jin itu bisa saja ya Menguasai dalam dirinya Karena seseorang itu sudah terkontrol secara totalitas oleh setannya Mungkin ada yang terkontrol secara totalitas oleh setan Terima kasih.